Apa sebenarnya tujuan yang ingin disampaikan oleh Kapolri, Generalist Yosigit Prabowo dengan wacana untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ke Polri? Ya tentunya yang pertama kita coba runut dari belakang bagaimana proses TWK dengan segala permasalahannya sampai dengan ombudsman turun, Komnasam turun, gugatan ke pengadilan turun. Kita semua mengikuti di media bagaimana pernyataan dari Bapak Presiden. Marilah kita tunggu proses hukum yang sedang berjalan. Dan akhirnya putusan MK dan putusan MA keluar. Setelah itu muncul kembali ketidakpuasan dari mereka yang tidak lolos, sehingga berbagai aktivitas dilakukan yang intinya meminta kepada Bapak Presiden. Masalah ini kalau tidak disikapi dan segera dicarikan solusi, akan terus bergulir, menguras energi kita semua. Jadi saya yakin keputusan inisiatif Bapak Kapolri untuk menampung pengkawai KPK yang tidak lolos PBK ini tentunya sudah dikomunikasikan, sudah dikonsultasikan, sudah dikaji. Yang pertama tentunya untuk membantu mencarikan solusi. Bapak Presiden setuju, tentunya Bapak Presiden selaku pimpinan pemerintahan, ketika ada rakyatnya mengadu, wajib untuk memberi perhatian, dan kebijakan yang diambil ini menurut saya sangat-sangat bijak. Sehingga urut meredam apa yang terjadi. Nah pertanyaannya kenapa ke Polri, memang kompetensi yang dimiliki oleh anggota ini di bidang penegakan hukum. Jadi ada relevansinya dengan kompetensi yang dia miliki. Oke, oke. Jadi kalau menurut Anda Pak Benny, ini adalah solusi untuk mengakhiri polemik. Walaupun juga berpotensi menimbulkan polemik baru Pak. Betul. Pro kontra selalu ada. Dari awal begitu kebijakan ini di luar pun muncul pro kontra. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika nanti tawaran ini direspon, diterima, maka ada satu proses yang harus ditempuk melibatkan instansi terkait. Demikian juga tentunya mereka sudah mempertimbangkan bahwa ketika masuk ke Polri, maka mereka harus tunduk pada aturan yang berlaku di Polri. Harus menyesuaikan dengan budaya, organisasi di Polri. Harus mempertimbangkan hak yang diperoleh. Kalau di KPK kan besar. Gajinya besar, tunjangannya, macam-macam. Di Polri tidak. Nah ini tentunya Novel Basledan pasti sudah memberitahu ke teman-temannya. Bagaimana situasi di Polri, bagaimana kondisi di Polri, haknya bagaimana. Sehingga ketika mereka nanti sudah memutuskan, mereka itu sudah tahu persis kondisi yang dihadapi. Atau mungkin Pak B ini sudah berkomunikasi dari salah satu ke lima puluh nabagoy KPK ini. Mungkin Novel Basledan atau bagaimana yang juga pernah mewakili institusi Polri di KPK. Saya belum, belum berkomunikasi. Belum ya, oke. Terima kasih. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.